Intro Saya kenalkan nama saya yang sebelum Islam Theodora Aritonang Nama saya sesudah Islam Sofia Humaira Asal saya dari Sumatera Utara Saya tumbuh dan dibesarkan di Bogor Umur saya sekarang 21 tahun Pas saya masuk SMK, kelas 1 kan Nah saya kan emang saya orang minoritas kan di SMK Terus saya juga nanya-nanya tuh masih berlanyu tuh sampai SMK Terus saya pertama kali didatangin mimpi Mimpi pertama saya tuh Jadi saya sama keluarga saya tuh udah terpisah Terus ada orang kalau mau bareng-bareng Ikut sama saya gitu Apa, ucapin kalimat syahada Tapi saya gak mau Lah kok harus gitu Tapi saya gak mau Terus itu mimpi pertama saya Mimpi kedua saya Saya sama Apa, apa namanya Warga kompleks saya Lari-lari Itu gunung, angin semuanya Apa namanya Kayak porak-poranda gitu Habis itu Saya lari-lari tuh Saya tetap terpisah sama keluarga saya Di situ saya tetap juga disaranin syahada Tapi saya tetap gak mau saya keku Terus abis itu Mimpi ketiga saya kan Mimpi ketiga Baru mimpi ketiga Saya itu Apa namanya matahari Panas banget dekat kepala kan Terus ada teman saya Teman saya itu naik awan Dia bilang kalau mau ikut naik awan Aku ucapin kalimat syahada Terus kamu bilang Serius Terus iya terus Terus abis itu Aku ajak keluarga saya Tapi keluarga aku gak mau kan Terus aku ucapin kalimat syahada Terus aku ikut sama dia Nek awan itu Nah abis itu Aku ceritakan sama teman-teman Itu Bunga tidur gak sih Itu bunga tidur atau apa sih Sama dia Mungkin itu hidayah Tapi Mending kamu tahu ada teman yang lebih ahli Dia bilang kayak gitu Nah terus saya Nanya-nanya terus kan Sharing-sharing sama SMK itu Terus saya minta Didatangin ke kajian Kajian Pertama kali saya datang ke kajian itu Ustadz Kainama Ustadz Kainama Saya nanya Tentang semuanya Nanya tentang ketuhanan Tentang Apa namanya Tuhan Yesus Itu sebenarnya dia di Tuhan atau enggak sih Kalau Tuhan mana ayatnya sih Terus abis itu saya nemu tuh jawabannya Terus Saya nangis disitu kan Terus kata Ustadz Kainama Kamu mau sadar sekarang Terus aku bilang Aku belum bisa Ustadz Karena aku masih sekolah Masih di tanggung Keluarga kan Terus abis itu Aku bilang nanti deh Pas lulus Lulus sekolah Terus Pas lulus sekolah kan Aku terpisahkan sama temen-temenku kan Abis itu Di dunia kerja kan Aku lurus kerja Tapi itu masih nyari Tapi gak intens Nyari tapi gak intens Abis itu Karena hampa Bahkan hati ini hampa Saya ikut gabung Di gereja Aktif di gereja Terus Saya ikut kor Di HKBP Abis itu saya ikut Kayak Kunjungan-kunjungan ke Pantai Asuhan Saya mau masuk ke dalam itu Karena saya mau diisi nih Saya enggak Apa namanya Enggak mau ngutur ambang-ambing terus kan Terus karena Saya juga lagi membedakan gitu kan Tapi Saya tuh gak mau mendengar dari satu sisi Saya mau mendengar dari dua sisi Saya dengar Saya mencari tahu Islam juga Saya memperdalam agama saya juga Yang Kristen itu Abis itu saya membandingkan Oh terus saya ketemu tujuan Yang ada di Islam Terus abis itu 2019 Tanggal 20 Mei Aku syahadat Aku syahadat Dibantu sama Mbak Asnas Abis itu Saya masuk Islam Tapi enggak langsung belajar Karena di dalam Islam juga Ditulis kan Aku ini Esa Awal itu Esa Satu tunggal Dia tuh enggak beranak Dan juga tidak diperanakan Terus saya langsung blok Oh iya gitu Jadi Iya ya Langsungnya udah Ayo masuk ke Islam Terus sempat enggak sih Sebelum masuk ke Islam itu Dibuatkan kekuasaan Iya Banget Dibuatkan Dibuatkan Adek Ada saya masih kecil Nanti kalau tahu Gimana keluarga Marah banget Atau enggak sih Kepikiran banget Pembang Bambing Tapi Karena saya Hati saya enggak mau Saya kuat Karena saya lihat Ini kan Lihat di Youtube Apa namanya Kenapa sih Dia bisa kuat yang mengolak ini Terus Apa sih Kalau misalkan Apa Aku basit Apa Kalau aku mualak Gimana sih nanti Gitu-gitu Aku lihat alasan-alasan mereka Terus Itu yang membuat saya kuat Karena kalau aku mualak juga Aku enggak ngerasa sendiri Katanya Terus aku enggak ngerasa sendiri Masih ada Allah gitu Jadi aku tenang Terus aku jadi berani Marah banget Waktu itu Saya pernah kan belajar Di rumah Sama Saya banyak Sama teman-teman Kedengaran kan Kuping rumah saya itu Ini banget Kupingnya tajam Terus kedengeran Besoknya dia nanya Kamu kemarin Belajar ya Belajar agama Islam Ngapain Belajar agama Islam Gitu-gitu kan Terus Ya udah Tapi saya tetap Mau belajar Saya enggak setahunya Pas 2020 Saya masuk Islam Yaudah Saya masuk Islam Orang tua marah Diputus hubungan Pada saat itu Masih ada Pas udah saya ngomong Islam Masih ada Masih ada Saya ada satu rumah Saya di rumah Susah banget Sholat Susah Saya Gimana ya Kalau sholat Sayang Susah banget Mesti harus keluar Tapi gitu Enggak selalu lima waktu Susah banget Sholat Di kamar itu Itu kan Dempetan kamarnya Sama orang tua kan Jadi mau bergerak Mau ngomong Mau apapun Pasti kedengeran Pasti saya selalu curi-curi Waktu keluar Kalau enggak Belajar sama temen saya Temen SMK saya Keluar Belajar Belajar iklan Belajar jelas Amak Dari 2019 Juni Juli 2020 Baru ngomong Sama orang tua Terus orang tua Langsung marah banget Syuk Nangis juga Ya emak Perempuan aku Salah satunya Loh gitu Kayak Ya Allah Kok bisa Padahal kamu aktif Di gereja Gitu-gitu Saya enggak nyangka banget Terus Sama dari situ Ya udah Kalau temen-temen SMK saya Itu Wow Welcome banget Seneng banget Apa Nawarin Tinggal di rumah dia Tapi karena Nggak enak Nggak enak Juga kan Ada bantuan Dari Basres juga Habis itu Saya enggak Langsung Dikuarin Enggak Saya dioper dulu Ke Medan Saya dioper ke Medan Supaya saya balik lagi Agamanya Yang sebelumnya Rumah paman Bapak saya Saya ya tetap Diajak ke gereja Terus Apa Saatnya Duo Ya udah Sebetulnya Biar saya balik lagi Dengan terpaksa Saat itu kan Saya terpaksa Ikut-ikut gereja Kan Saya ikut gereja Terus Dalam mimpi itu Saya datang Di mimpi lagi Searah saya Kesel Kenapa Terus Dia datang Di mimpi lagi Di mimpi itu Allah ngomong Kayak gini Dia marah Karena Kamu mempersukutkan Aku Kamu mempersukutkan Aku lagi Terus Dari situ Ini gimana Ya Allah Terus Dari Dari mimpi itu Saya Berpikir Gimana Caranya Bisa kabur Dari sini Terus Saya kabur Itu Pesisi saya Lagi kerja Kerja Saya kerja Terus Satu minggu Resign Saya ngomong Terus Saya langsung Kabur Terbang Ke Jakarta Tengah Membalas Sebenarnya Sama keluarga Sebenarnya Suka 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 Semoga Domain Diblokir Suka 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 Termin Diblokir Termin Susah Mau Tanya Kabar Nyari Info Sampai Saya Buat Fake Account Untuk Nyari Info Terus tapi saya tetap sabar aja, mungkin nanti Allah buka info maaf mereka untuk aku kali ini saya buka fake account saya kan buka facebooknya buka Instagram, foto-foto ini aktifkan saya tuh lagi apa sekarang apa lagi, lagi ngapain gitu info-info, kan karena ibu saya juga suka upload foto gitu kan sama adik saya, terus di Instagram juga ada saya suka upload foto terus suka kangen gitu kalau lihat video-video yang sebelumnya video-video sama foto-foto sebelumnya maaf, maaf, maaf maaf, 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 maaf Dora kangen, pengen kumpul lagi pengen diranku lagi maaf kalau Dora gak bisa buat mama sama bapak-bapak enggak tapi insya Allah, Dora mungkin bisa membuat mama sama bapak keluarga masuk surga, kita kumpul bareng-bareng lagi enggak hidayah buat mereka supaya mereka itu enggak mati supaya mereka dapat hidayah hidayah dari Allah deh cuy aja rasanya bahagia banget aku bisa menutup aurat yang dulu aku suka pamer-pamer paha suka pamer-pamer pahak suka pamer-pamer pahak suka pamer-pamer pahak aku bisa lutar semuanya senang banget terus bisa sama temen yang baik kami disini kita lomba-lomba kebaikan gitu loh kardes, searching karena saya cari yang ada satu, supaya saya bisa concern gitu, saya fokus disitu gitu terus saya lihat di Youtube ada kan ada info kontak ustad nama bapak terus saya langsung hubungin tangan pertama emang berat banget ya karena pertama kali kan kuasa terus abis itu tapi disini tuh bisa gimana ya pas lagi mau buka kan temen-temen tuh kayak senang banget gitu loh kayak ayo bareng-bareng buka kuasa gitu bahagia banget lah pokoknya kesannya itu disini balik temen-temen yang baik temen-temen yang soreha temen-temen yang mau ngajarin aku mau ngajarin aku walaupun aku masih nol ya pokoknya mau ngajarin aku dengan baik dengan sabar banget pesannya untuk para mualap jangan takut pokoknya jangan takut kamu tuh gak bakal sendirian ada Allah terus ada temen-temen yang bakal ngerangkul kalian tuh harus percaya kamu tuh gak sendirian pasti ada Allah dan ada temen-temen yang ngerangkul itu pesan saya selamat menikmati selamat menikmati